Kasus korupsi dana hibah pilkadai jaksa tahan lima komisioner KPU Aru Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menahan lima orang komisioner Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Aru pada Rabu 17 Januari 2024 kemarin Kelimanya yakni Mustafa Darakai selaku Ketua KPU dan anggota lainnya yaitu Yosef Sudar Solabok, Mohamad Ajir Kadir, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarubun Ketua dan anggota KPU Kepulauan Aru tersebut merupakan tersangka dalam kasus tugaan tindak pidana korupsi anggaran hibah Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2020 Penahanan kelimanya Usai Penyidik Satres Krimpolres Aru melakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti di kantor kejaksaan tinggi dan diterima langsung Kasipitsus Kejari Aru Fausa Nasution PLT Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Aisyat Latukon Sina mengatakan Usai Penyerahan tahap 2 Para tersangka akan ditahan selama 20 hari Empat tersangka laki-laki di rutan Waheru sementara satu wanita dilapas perempuan sambil menunggu pelimpahan ke pengadilan Tipikor Ambon Ditanya soal alasan penahanan yang dilakukan di mana kelima tersangka merupakan komisioner aktif serta tahapan pemilu yang tinggal beberapa minggu jangan sampai berpengaruh pada tahapan pemilu PLT Kasipenkum menjelaskan jika penahanan dilakukan berdasarkan Puhak Diketahui kelima komisioner Aru yang merupakan tersangka dalam kasus Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibat pirkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 Pada KPU Kabupaten Kepulauan Aru disangkakan pasal primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1969 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 pesatu keho pidana Subsidiar pasal 3 Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru melakukan penahanan terhadap 5 orang terdakwa terdakwa, hari ini sepertinya jadi terdakwa perkara dugaan tipikor penyalahgunaan dana hibat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020 sebanyak 5 orang hari ini ditahan di hutan dititip di hutan Ambon untuk 4 orang sedangkan yang perempuan dititip di lapas perempuan ditahan selama 20 hari ini untuk persiapan dilimpahkan ke pengadilan di Perambuan download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Kepulauan Aru